sama dong keren sekali dan sini ada Thai udah coba ya awal-awal untuk mengganggu tes dari farmingnya uh ntar yang tipis retry oh dapet tanpa retry keren sekali ya player kita ya pada Indonesia kali ini masih aman masih aman untuk midland poking damage di awal hijau nya versus beja menurut gue bakal fine-fine aja namun parfum bahwa coba dirusuh oleh dream tapi nggak bakal komit-komit banget dia cuman ya dipantau-pantau aja Yes dan juga ada follow-up dari Deja ya Coba ikutan kejar ya tapi tidak ada di ekstern or whatever Sykos diatas dengan boom ya Yujong nya oke Yujong lawan Masya berarti ya Yes bener ini mungkin harus sabar dikit ya benar-benar tarik ulur soalnya walaupun Mars yang mempunyai tiga bar health ya itu Yujong tuh tetap main pasif benar-benar pasirnya dia lumayan tipis pasifnya ganggu banget sih buat recovery lagi darahnya dan mungkin ya kalau di early kayak gini fight kayaknya dari keduanya nggak boleh buru-buru deh yes jenis power di empat dari tas juga power di empat jadi ya ya rileks aja di awal farming-farming lucu aja dulu santai dulu narik ulur narik ulur dulu ini masih pemanasan Mereka juga lagi mencari kesempatan gitu ya diantaranya betul-betul di atas ya dua lawan dua sebenarnya kalau memang mau di mirroring ya entah itu dari Kamboja ataupun dari Indonesia menurut gue menjadi salah satu pilihan juga marksmennya dua-duanya ini marksmen yang escapenya nggak terlalu bagus paling buang spell tapi turtle sepertinya bakal coba untuk di setup terlebih dahulu oleh Kamboja karena sudah mulai berkumpul tiga pemain bahkan di area Lord di area Tartal Teeth sudah di cover juga masuk kalenderitas phantom steed dapat ternyata Tartal dia bisa diamankan dibawa ke belakang dari Lutu ada bumi yang mengudara kalenderitas Black Dragon Form petrify yang baik Dream harus menjadi korban namun tak sepertinya masih bisa kabur mundur dulu dan lu dapat Tartal menurut gue menjadi satu keunggulan walaupun harus kehilangan dreams tidak apa-apa tapi kayak objektif pertamanya tuh masih dapat terus dan brand sayang sekali harus dipulangkan terlebih dahulu itu bener-bener saden banget ya dengan darah yang lumayan tipis dan malah di pepet dua orang sih itu kesempatan banget dan ini sekarang ada di eh apaan tuh melayang ada sedikit yang melayang gitu diantara Boom dan juga Psychots ya di ada atas di XP lane dan tetap akan fokus farming di bawah juga ada dreams yang coba menahan lawan utuh dan juga OP yang paling penting ini enggak enggak boleh buru-buru soalnya dari kedua marksmennya butuh waktu buat farming Deja nggak bisa kabur easy kill nggak ada backup juga di sisi lain nanti coba ngezoning dari dream mungkin berenc tumbang satu ya tapi tadi itu dia pakai flicker ya buat nubangin brand so kebalik lagi menurut gua ya udahlah namanya dipikirin siapa yang tahu gitu kan dan ada lutut dan boom akan coba ya tadi sempet ingin mengincar tas tapi berhasil kabur ya siap kali ini masih aman-aman saja masih ada game chill dulu chill dulu aman masih aman dulu di top plan Psychots dan juga boom ya ini trading trading hit yang nantinya juga udahan gitu kan isi darah lagi dari Psychots buminya mainin pasif akhirnya darah sama-sama penuh lagi jadi pukul-pukulan dia ya udah hilang gitu aja lumayan sih tapi ya tidak apa-apa ngicil lah ya jatohnya ih malah jadi muter-muter di atas exp lane itu bener-bener saat gesit ya dan ada di bawah diantara Beatrix yang dibisit oleh Lolita ada juga Irithel yang akan coba mengkontes ya mungkin Irithel nya berhasil mencari aman terlebih dahulu dan mereka akan coba mendapatkan sih ya ini dan juga ada set up turtle yang dimulai oleh tim Indonesia dan ada lutut dan deja dari samping time menyusul dari belakang dan juga ada OP yang berhasil luminance blastnya sudah disetup sayang sekali terkena skoja satu belakang Rewa manipulation yang setelah terbuka dan juga black dragon form yang mencucul dari samping dan berhasil mengeliminasi salah satunya yaitu test sayang sekali sih ya pada yang kali itu tertulnya masih bisa di sekir juga sama Kamboja riset lagi untuk Indonesia lagi-lagi jangan sampai terbawa suasana karena memang untuk di awal power dari hero-hero nya Kamboja lumayan strong karena Yuzong nya ini menjadi penentu sementara hijau meh yang menggunakan reload manipulation ya itu memang enggak cancel enggak cancel sama black dragon form tapi ya kalau misalkan dia enggak lepas ya jadi pukulin sama boom terus-terusan akhirnya malah tumbang malah bukan cancel susah sih dan itu posisinya yang serba salah sih ya kulit ya memang agak dilema kalau Yif udah ngelihat Yuzong tuh bingung mau lepas apakah nggak yes dan disini ada atas dan juga dreams bronze turku siampe second ya ini Beatrix nya mendapatkan kesempatan sih untuk menghancurkan tower yang pada di bawah ya oke Ben destroyed dapetin satu alter turret di arah bottom lane Kamboja kali ini lebih memantapkan keunggulannya walaupun sekitarnya baru seribuan lah seribu gold tapi yang memang leadnya sekarang lagi ada di Kamboja tapi tenang Indonesia dia punya gif yang bisa dibilang adalah hero momentum ketika satu kali momen reward manipulation yang bagus itu keadaan bisa langsung berbalik bener banget dan disini sih seperti ada sedikit pertukaran lainnya Yuzongnya malah ke bawah Beatrix nya di atas dengan kedua martis juga ada yang berada di tengah Hai Deja dan juga dreams akan coba mengejarnya tetapi sayangnya tidak ada inisiasi lanjutnya untuk melanjutkan Hai paling fightnya nanti ditartel lagi sih dan sih kalau kita lihat juga dari bagian top lane seperti udah ada tuker lane ya opi udah naik ke atas berarti yang turun ke bawah boom karena dia ngeliat tartelnya di bawah dia butuh Yuzong Oh iya sih sebenernya banget nih total 5 4 ya 3 detik lagi kira-kira dan pasti nih pasti banget di kontes diantara kedua tim Kamboja ada juga Indonesia itu sudah mulai-mulai ini mulai disetup oleh tim Kamboja dan dreams tas itu lagi menunggu kesempatan sih ya tapi sayang sekali sepertinya mereka memilih untuk main aman ya sehingga tidak jadi di kontes terlebih dahulu dia tuker sih tuker sama Oke yang ada di top lane dengan kondisinya sekarang memang kurang bagus jujur untuk paksa fight jadi ya kalau KPD mending lepas I see dan juga nih Sniper yang wuh hampir terkena sih ya dan juga lutut Hai dan deja opi itu terpaksa harus mundur dulu ya tarik ulur dulu menarik ulur waktu terlus ya boom juga nggak muncul sama sekali ketika tadi di mid-nya lagi dipus ya mendadakan kalau siapapun nih atau misalkan mid atau gold lah ketika dia ngeliat Yuzong nggak ada di map itu pasti was-was sendiri karena kalau tiba-tiba Black Dragon form datang yang apalagi dari bagian belakang sekalipun Irritel ya buang spell kalau mau kabur habis itu bener-bener tapi itu bakalan menunggu momentum banget menunggu momen banget nih ada Thai dan deja berada di tengah untuk nge-clear wave-nya sepertinya mereka akan fokus roaming ya sih ya ini bakalan ke atas untuk nge-sport saling dua mm atau brush dan Thai tapi mulut dari bapan dan Beatrix wah langsung saja pepet habis itu tower dan digas lagi di atas-atus dan juga rewomen di pilih setelah terbuka dan imun asiat dreams balik belakang dan juga brett pokoknya luminos belasnya terhabis dan juga berhasil bereliminasi Thai opi dengan darah tipis aja lu tuh dikejar kembali lagi dan berhasil kabur sayang sekali sama-sama kehilangan romer ya ya cukup fine lah kalau misalkan kasusnya kayak gini namun di Midland sudah ada boom yang langsung nge-cover dimana mid-nya tadi kan sempat ditinggalin boom langsung jalan dan kalau kita membahas soal fight-nya dimana tas udah ngebuka phantom state dengan sangat baik tadi dan ya ada pause ada pause terjadi jadi sabar dulu teman-teman tenang dulu rilek nggak jauh-jauh lah seribu lebih cuman lead game lead gamenya bisa dilihat sama-sama kuat Indonesia dia punya e-retail dan juga nantinya ada hijau yang menjadi poin-poin tuh sementara kalau dari Kamboja dia punya Beatrix dan ya martis akan semakin turun sih powernya kalau misalkan masuk ke lead game dan ini tuh adalah kesempatan yang baik sih diantara kedua hal ini dan untuk boom nantas ini so far sih menjadi zoning parah sih ini bawah diantara psychos dan juga lutu ya wah one-on-one-nya berat sih Lordnya sudah muncul ya dan juga mid lane lumayan kacau ini tuh bener-bener mereka juga tidak ingin ada perpecahan war ini satu momen meleset aja yaitu menjadi sebuah PR sih kolib bener Lordnya memang masih Lord pertama tapi ya bukan nggak bisa dianggap enteng juga mengingat kondisinya dari keduanya cukup apa ya cukup imbang lada tuh sakit banget tadi momentum yang dilepaskan oleh tas lumayan dasyat tadi Lordnya masih terbuka bawahnya juga udah dipotong sama psychos sama halnya dengan lutu lutu juga langsung motong karena bottom line so bahkan ada war di Lord seharusnya karena at bawahnya udah rapi yes bener-bener dan ini ada lords ya mereka mungkin apakah ada kontes ya ini udah mulai nih dipicu oleh Brands pada kali ini ya tapi riset terlebih dahulu narik ulur banget narik ulur banget wah psychos berani banget dia siap motong di depan bahkan udah dipotong kali ini berarti akan unggul move mengingat ya dengan wave minion yang udah di cut otomatis dia bisa langsung join ke arah fightnya makanya langsung disetup dari Lordnya oleh teman-teman dari Indonesia dilanjutin lagi ya real manipulation yang menyusulnya untuk melihat black dragon form yang berhasil di conceal dan juga ada luminon 11 yang berada di samping tapi sayang sekali Lordnya berhasil harus di reset dengan boom darah yang tipis dan juga ada time fokusnya dengan ada ego sparmat dari Matilda tetap lagi fokus lagi pada di belakang opi dengan darah tipis berhasil di eliminasi oleh Matilda tercinta kita ya pada di Indonesia ya sama-sama kehilangan satu dan ini trade yang sama kembali di war sebelumnya sama-sama kehilangan romer di war kali ini sama-sama kehilangan marksman dan ya harus lebih tenang lagi dari keduanya paling enggak Indonesia dapetin satu tulip tadi di arah bottom lane yang lumayan banget Lord kembali di setup kali ini tas yang cuman untuk pegang di bagian depan sudah ada sai kode juga yang melakukan zoning out boom belum ready sepertinya black dragon formnya jadi enggak boleh terlalu depan namun reward manipulation mengingat sudah tidak ada dragontail boom menjadi target pertama dan berhasil ditemukan next target lutut coba untuk kamu dengan mortal koilnya namun dipanggil ternyata kuda dari Deja ini berhasil menumbangkan tas masih ada berat sekali ini Oh no satu tumbang lagi lutuh menjadi korban kedua untuk Kamboja wah ini benar-benar berat banget ya pada ini Deja dengan darah yang tipis aja masih sempat kabur ya mundur ke belakang ini Lord ya tetap tidak menjadi sebuah pemicu sih ya berat banget sih ya tadi warnya kayak gitu yang teratai dengan dari element tipis ya dan juga ada opi berada di backlane dan berhasil distraight tower outernya oleh irritail ini Lord berdarah ya berkali-kali Lordnya dipukul dan nggak jadi karena memang fightnya juga dari keduanya intens nggak mau ada yang ngelepas ya ini harus mainin landing jauhnya dulu sih kita berharap banyak sama sai coach yang bisa kita untuk motong nantinya dan mengungguli jumlah untuk fight sementara ya kalau misalkan Lordnya didapetin entah siapapun di dapetin lah ya Oke itu bakal megang keunggulan yang gede banget sih ini menjadi sebuah pemicu ya tapi dari tadi tuh risk kan ya kalau misalkan lima-lima yang masih hidup terus nanti warnya tuh malah dikontes Lord nih udah mulai dipicu oleh tim Kamboja sih ya sekot dibawah Oke Lord kali ini saya coba di setup oleh Kamboja di Jumai coba poking karate namun mengudara sudah dari boom sebagai inasiatornya Black Dragon form menggila sudah langsung dikasih reward manipulation di biarkan fokus cara fight terlebih dahulu hijau menjadi korban pertama untuk Indonesia namun tas menggila mengicar Tee Tee juga tumbang menyisahkan tiga lutut coba di zoning lagi kali ini dreams lagi 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 dan simet dreams nya tumbang di sisi lain juga tas berhasil mendapatkan kill tiga versus dua kali ini wuhu dengan damage dealer ya di antara tas dan juga breast pada disini Saikos bisa menjadi seorang yang melakukan zoning sih ya dan lutut terhadap di sana tidak ingin melepaskan kesempatan ini Deja berada di belakang dan coba untuk mengganggunya Saikos harus agak tetap fokus kepada lutut agar mengganggu dan Lord dengan darah tipisnya berhasil di amatan oleh tim Indonesia keunggulan yang bisa didapatkan 3000 network lead dapat Lord juga dan kalau kita lihat dari segi kill tadi bisa dibilang Indonesia lebih untung loh karena mereka ada tiga tadi total yang masih selamat sementara lanjut lagi nih Oke kita melihat di mana Lord nya masih belum muncul sepertinya nah purple buffet dulu secure purple buff kenapa karena purple buff nya ini masih ada di luar juga out inner tarut kayaknya udah nggak bisa di defense lagi orange buff berhasil didominasi oleh Indonesia juga kita akan lihat nih Lord nya ke arah top lane Lord nya juga Lord enhance ya jadi bisa langsung nabrak bahaya banget buat kamu aja dan ini tuh bakalan berat sekali diantara ini tapi Indonesia bakal tetap fokus farming dengan Lord nya berada di lane atas mereka akan pepet lagi pada lane yang ada di tengah dengan adanya split push yang pada di atas inhibited inner turret berhasil dihancurkan inhibited turret yang pada di atas dilanjutkan lagi destroyed by the Lord yang berada di belakang kira-kira apakah akan diciduk triwomen di visita terbuka dan akan terus lanjut lagi kepada hal itu Kamboja akan lebih fokuskan kepada Lord ya dan Indonesia menunggukan wave yang super minion agar mereka dapat bisa nge-push pada room yang tengah sambilan ada sedikit terdistraksi ya pada game lane yang ada di bawah agar mereka bisa push tapi ini adalah kesempatan yang sangat-sangat sulit ya karena defensifnya dari Kamboja itu tuh akan terus-menerus ada mereka harus protect dengan triwomenya ini masih bisa ke defense untungnya dari Kamboja kehilangan satu best target lumayan sih lumayan bagus juga ini nambah gold juga kan buat Indonesia dan map controller jadi lebih bagus lagi kita bisa lihat dari kondisi ekonomi ekonominya 5000 network itu bukan yang kecil bukan gap yang kecil loh untuk Indonesia sendiri sekot juga udah tebel banget nih bisa enak banget kalau mau zoning benar-benar banget dan selain dari itu juga ini tuh mereka mencari kesempatan sih ini kesempatan banget diantara Lutu Deja Opi Tybum itu mereka sedikit blunder pun itu Indonesia bisa langsung take back poin yang kedua kali ini Oke orang sebabnya udah mulai dikasih untuk Opi karena memang Lutu Martis kan ya Martis itu powernya semakin berjalan yang waktu tuh semakin berkurang jadi ya untuk dilihat gamenya tetap balik lagi ke marksman untuk sebagai keringnya Sykot hati-hati terkenal orang ditabrak lagi mungkin dikasih terrifying dulu namun Opi nya malah dibalikin Sykot teman-teman yang mulai datang dan harus mundur sepertinya Kamboja gak boleh terlalu gredi namun boom dengan Petri Bayang main 2 target berhasil diamankan Black Dragon 4 Black Dragon 4 Dreams di bagian lain juga lagi dikejar war manipulation defensive mau tidak mau dilakukan cukup tanky memang namun datang sudah dari Lutu berhasil menumbangkan Hijume menyisakan 2 kali ini bahkan Dreams nya juga tumbang wow Kamboja mengamuk nampaknya 5 lawan 2 uff dan Marsanya harus pulang ya untuk isi darat dan ini adalah kesempatan untuk Kamboja nge-push mid lane Oh no Indonesia no no dan juga ada Lord yang langsung dikasih kemungkinan tas menunggukan kesempatan ini tapi sepertinya dia tidak ingin mendapatkan risk ya pada kali ini jadi teman-temannya pada lagi fokuskan untuk mendapatkan Lord sedangkan Kamboja Yuchong yang tersendiri harus di defense ya tadi banyak loh Super Minionnya ya Minionnya masih pada gede-gede dan harus di defense dulu ya paling nggak gini lah kalau memang mereka tadi nggak bisa strike push mereka tetap dapetin Lord so berarti kali ini gamenya lagi di arah Kamboja bukan berarti Indonesia nggak bisa menang high groundnya Indonesia cukup kuat dia punya Hijume dia punya ya branch yang bisa selalu hit ketika dia sambil lari-lari jadi buat gua sih kalau memang defense nya rapi Indonesia bisa defense bahkan kalau memang momennya pas mungkin membalikan keadaannya iya bener banget dan di atas ini Lord telah menuju pada mid lane diantara Indonesia ya kan Kamboja sepertinya mereka mendapatkan kesempatan ini sih untuk nge-push mid lane nya tapi ini bakalan melanjutkan defense yang sangat kuat diantara tim Indonesia Psychos berada di bawah dan juga ada Martis yang membekapannya dengan ada Lord ya menuju pada tengahnya dan wuhh langsung di gas habis tengah itu turun tetapi mereka seperti harus mundur ke belakang sedikit untuk menahannya lagi ya masih aman sih ini jujur ya ini Lord defense yang bagus ini Lord nya Lord enhance kan jadi bisa nabrak mereka hanya kehilangan satu inner target so buat gue ini defense yang sukses banget untuk Indonesia kita akan lihat setup seperti apa kali ini untuk ngambil dari vision nya dari map control nya yang dimana kali ini pastinya dikuasain sama Kamboja terlebih dahulu yes untuk sementara tetapi kalau misalkan berhasil saja untuk menculik satu ya mereka Indonesia bisa mengambilkan kembali posisi itu tersebut dreams menjadi target diantara empat orang berada di bawah dengan adanya lutut ini menjadi semua kontes yang berada di bawah the psychos dari samping flanking malah dikejar di antara empat orang dan juga ada tas yang membukanya ngegas lagi black dragon for metal berbuka dan juga ada remote manipulation yang menyusulnya boom telah juga turun remote manipulation telah terbuka lagi lan lagi tetapi sepertinya harus bubar terlebih dahulu karena belum ada yang kecolong nyawanya iya psychos dari belakang flanking nya berani banget udah sempet tegang gua ngeliat psychos sumpah dia bagus banget loh bisa nyari momen segitunya dia berhasil nge-distract 5 pemain namun tadi memang fight nya di tempat yang gak terlalu bagus menurut gua sehingga dari Indonesia pun memilih untuk mundur gak bagus juga kalau mau ditempurin walaupun initiate dari psychos tadi menurut gua itu ya inisiat yang bagus dia dari belakang langsung nabrak ke opi bikin opi nya gak bisa ngasih damage ditambah adanya backup dari temen-temennya jadi semua mata tertuju kepada psychos berat sih berat banget berat banget oke orange pasti dikasih marksman sekarang oh iya pasti dong pasti udah kalo misalnya jatuh-jatuh pada late game pasti kalo biasa hyper itu pasti kalah soalnya itu juga bahkan lebih ngaruh juga untuk air retail nya dan buff nya jatuhnya ke marksman soalnya kalo biasanya itu tuh untuk sebagai late game ya marksman tuh menjadi salah satu damage dealer ya oke dan sudah 30 ribu ternyata penonton kita halo penonton jangan lupa kasih hashtag indopridenya di share lagi ke temen-temen kalian ya biar makin ramai karena lord nya kali ini sudah mulai di setup oleh temen-temen dari kamboja dipegang sama boom dan opi tapi landing bawahnya bagus sih dari Indonesia ya sebenernya masanya akan coba mendistraksi ya kepada itu psychos lah tapi dreams dan juga tas menunggukan kesempatan untuk kontes lord pada kali ini hijau yang berada di belakang 3 lord menghasilkan black dragon form tator bukan dan juga tas membukanya real weapon manipulation yang menyusul berada di belakang dan berhasil marcia berhasil untuk menumbangkan lagi boom berhasil dengan immortality yang pecat tais dengan tadanya dikit boom malah dikejar dengan imbon tas mendapatkan kill has been slain juga tai good bye wooo 2 yang berhasil ditumbangkan oleh boom dan tai terpaksa harus dipulangkan terlebih dahulu walaupun lordnya diambil oleh kamboja tetapi habis begitu saja di clean oleh Indonesia ini mendapatkan kesempatan yang baik untuk mereka nge-push dari atas dan juga bawah Indonesia kali ini mencoba untuk strike push sepertinya mengingat masih lama dari T dan juga boom namun harus sedikit berhati-hati memang 3 player tersisa dari kamboja sendiri wave yang masuk hanya ada wave dari midnya psychos melakukan tugasnya dengan baik dan kali ini bakal coba untuk tabrak base turret yang ada di mid lane terlebih dahulu mengincar karena OP lumayan sakit sudah ada reward manipulation yang nge-trigger flicker dari OP dan kali ini lutut dalam masalah base nya mulai terbuka reward manipulation juga coba di defense mati-matian Deja bisa ternyata Indonesia 2 1 yeay wooo mendapatkan poin 2 langsung abandon langsung saja lolos ke babak grand final nanti ya pada weekend teman-teman bisa menyaksikan negara kita lebih unggul lagi dan semoga menang terima kasih terima kasih